Nah, ngayab na hawa politik mapagpil prestur tapilek 2018, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ngokolaken kagiatan bimbingan teknis ketahanan budaya di Jawa Barat, anupernah na di Lembang Kabupaten Bandung Barat, Poherbo Pasosore. Eta kagiatan tadi iluan kumang ratus-ratus nonoman timang pirang wawangkon di sakulia Jawa Barat. Direktorat Warisan dan Diploma Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau kemendikbud Republik Indonesia, ngokolaken kagiatan bimbingan teknis ketahanan budaya di Jawa Barat, anupernah na di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Poherbo Pasosore. Eta kagiatan dan di iluan kumang ratus-ratus nonoman timang pirang wawangkon di sakulia Jawa Barat, di pitembeyan kun nabih beduk jeng ngulinkan kolecer babarengan. Eta kagiatan tadi nonoman anu jumlah na tekurang tisaratus urang nampak pengawarung ngenaan pakaya turta filosofi budaya di Jawa Barat. Eta kagiatan tadi disorang piken nyenglar turta niisken potensi konflik utama nanyang harapan Pilpres Kawaskiwari. Direktur Warisan dan Budaya Kemendikbud Najmudin Ramli Nemraken, dumasar kena hasil riset anudikokolaken kupihakna, resolusi damai ukur bisa dilakonan, ngaliwatan tarekah budaya, boh ngaliwatan kearifan lokal, boh ukuah islamiah. Ketahanan budaya ini bagaimana seperti yang saya jelaskan tadi dengan terisaktinya Mungkarno, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dengan kebudayaan Indonesia. Nah, terisakti yang ketiga ini berkepribadian dengan kebudayaan Indonesia. Nah, oleh karena itu kita sudah mengkaji, meriset, bahwa resolusi konflik ini, resolusi damai ini, hanya bisa didekati dengan budaya. Apakah dengan kearifan lokalnya, dengan Islam sebagai agama prioritas, cara-cara melakukan, bagaimana membangun sebuah ukuah islamiah, bagaimana membangun ukuah wataniah, ukuah basariah, hubungan-hubungan kemanusiaan, dan hubungan-hubungan sama anak manusia di dalam sebuah negara. Karena dengan demikian, ketahanan budaya ini kita rekonstruksi tersedemikian rupa untuk mewujudkan persatuan perdamaian yang abadi. Kearifan budaya ini pastinya untuk dipraktikkan nanti keluar ya, ke masyarakat, bagaimana caranya kita mempertahankan kebudayaan kita, apalagi di era gua basasi ini. Sangat ingin sekali dan mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, bahwa kita selaku gerasi muda atau gerasi milenial, bisa lebih aware terhadap apa namanya budaya kita, karena kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi. Di Namprone, TK Giatan, bubuk kate dirah-rehah kupintonan seni kontemporer, ti nonoman anung aluhan, TK Giatan.